Hai, teman-teman, saudara-saudara, adik-adik, dan tentu saja para mentor, para senior, saudara-saudara sekalian, hari ini saya memperkenalkan episode pertama dari dokumentri. Jadi, apa itu dokumentri, apa harapannya, apa isinya, akan coba dijelaskan pada penampilan pertama ini. Nah, dokumentri adalah satu, tentu saja, catatan, satu penyusunan hal-hal yang penting dalam bentuk catatan yang mudah-mudahan, satu saat, bisa dipakai untuk melakukan suatu langkah. Nah, keterangan tentang dokumentri itu, saya dapatkan dari tim, dari kelompok, anak-anak, nggak tahu ya, kalau sekarang, milenial mungkin, kalau dulu disebut baby boomers, ex-generation, dan sebagainya. Kebetulan, yang saya katakan milenial ini adalah sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, mereka bilangnya, anak didik saya di masa yang lalu, tapi siapalah saya, saya pun belajar dari mereka tentang banyak hal, dari kacamata mereka, dari pengalaman mereka, dari kesulitan mereka. Dokumentari, menurut sahabat Monik, adalah catatan tadi, yang pada bagian belakangnya khusus diberikan guru cetak besar, Ari, dan itulah saya. Di kelompok ini, kami biasa memanggil atau menyebut nama. Kemudian, ada di kelompok ini juga, teman, sahabat, anak saya sendiri, saya anggapnya, idam, yang mencoba melengkapi dengan berbagai peralatan untuk membuat semacam podcast. Kalau dulu, zaman teknologi radio, orang mengenalnya broadcasting, ini, idam ingin menggali dirinya sendiri untuk menangani satu podcast. teringatlah beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu ketika dalam kelas kami sering mengobrol, membahas ini dan itu. Kemudian saya lihat mungkin idam, Monet, ada Sandy, ada juga Angela yang sama-sama mendorong untuk terbentuknya podcasting ini dalam diagram Maslow yang kita mungkin dulu pernah ingat. Ini saya jadi harus sedikit coret-coret ini bahwa di dalam Abraham Maslow mencoba menggambarkannya satu tingkat kehidupan bahwa manusia itu pada awalnya adalah mencari kebutuhan akan makan. makan apabila ini sudah mulai tercukupi dia akan mencoba atau sandang termasuk di dalamnya tempat tinggal kendaraan dan sebagainya kalau diterjemahkan kepada kehidupan sosial kita pada zaman sekarang. Kemudian di area tertentu mereka akan membutuhkan pengakuan atas pencapaian keahlian ataupun keterampilan kemudian dia mereka akan meningkat lagi untuk ini kita sebut saja di sini esteem atau di atasnya mungkin kita mesti ngecek lagi dalam obrol-obrol dalam bincang-bincang mencari satu keteraturan keindahan antara satu dan lain saya tidak tahu persis ini mesti dibicarakan kembali dengan idam dengan monik yang lain mungkin mereka berada di area ini yang pada akhirnya setelah mencoba untuk mencari berbuat sesuatu keindahan yang tingkatnya lebih tinggi lagi pada akhirnya mereka akan mencari tingkat spiritual yaitu pada intinya sebetulnya adalah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan yang mahasiswa nah dari Diagar Maslow ini kita bicara-bicara lagi idam ingin saya berbagi beberapa konsep beberapa catatan yang dibuat dalam satu manuskrip monik melihatnya manuskrip dia yang menemukan kata manuskrip manu artinya adalah tangan skrip adalah bahasa simbol tulisan tangan yang pada era teknologi zaman sekarang tulisan-tulisan itu bisa saja berupa ringkasan powerpoint film dokumen lainnya foto diagram yang dimasukkan di dalam satu artis di kacamata mereka atau di kacamata monik ini catatan saya dalam artis itu adalah manuskrip dia yang menciptakan kata dokumenteri dan manuskrip untuk dirumuskan dalam satu podcasting saya heran dari era saya anak-anak generasi di bawah saya ini begitu cepatnya merumuskan sesuatu dari apa yang mereka lihat dengar alami pada waktu di ruang meeting dulu ataupun pada waktu saya mengajar di kelas pada waktu itu jadi pertanyaan berikutnya apa sih dokumentari itu saya bertanya kepada mereka mereka coba merumuskan dokumentari adalah sebagai berikut bahwa ada banyak orang berada katakanlah di tingkat mulai untuk melangkah untuk survive tapi ada yang tidak pernah berhasil masuk ke mainstream jalan utamanya sesuai norma atau pandangan sosial yang berlaku di lingkungannya kita sebut saja ini orang-orang yang termarginalkan katakanlah tidak dalam bentuk negatif tersingkirkan tapi belum sempat masuk ke jalan utama di mana potensi mereka sebetulnya bisa untuk berada di jalan ini kemudian ada yang mereka nilai sebut saja orang-orang sukses mereka yang berhasil menekuni jalan hidupnya melalui pendidikan melalui keberhasilan karir keberhasilan menemukan sesuatu atau bentuk apapun mencapai satu garis katakanlah ke suatu titik yang sebetulnya tertulis di diagram Maslu itu yang sering kami bincang-bincang ada termajinalisasikan atau orang yang belum berhasil dan ada orang yang sangat berhasil nah yang katakanlah belum masuk ke dalam jalur utama tadi dari kacamata positif bukanlah berarti mereka bodoh terbelakang tidak mampu tapi justru sebaliknya mereka mempunyai potensi potensi yang sangat tinggi nah dokumenteri dokumenteri adalah mencatat atau mencoba memotret orang-orang yang berada di titik katakanlah A ini dan ini menuju titik B memotret dua ini melalui apa menurut mereka melalui profesinya perjuangannya ataupun kehidupan kesehariannya baik di A maupun di B kemudian melihat adakah kemungkinan dari sumbu ini untuk menarik mereka yang ada di A mempercepat langkahnya untuk bisa ke B tidak harus sampai sini mungkin naik sedikit ke titik ini di sini di sini dan didorong ke arah sana dan terus mereka tidak tahu kenapa ini berpikir kadang-kadang didorong dari sini itu susah bisa tidak kalau ditarik dari sini ini juga menarik menuju ke sana mungkin lebih cepat dalam diskusi itu kemudian mereka berkata mungkin mereka tidak tahu bagaimana cara tapi orang yang di posisi B mungkin sudah melalui kesulitan itu maka dibentuk satu kompartemen di sini adalah bagaimana cara untuk bisa mempercepat mereka sebut saja satu kompartemen apakah itu nanti cara bagaimana sih mendirikan satu company atau perusahaan atau bagaimana caranya kalau dalam bisnis misalnya saya sudah mencapai suatu tingkatan produksi yang cukup tinggi dengan kualitas yang memenuhi syarat tapi saya ingin ekspansi ekspansi itu melebarkan untuk ekspor misalnya bagaimana tata cara ekspor bagaimana saya bisa mengerti betul cara mengekspor tentu saja di kompartemen ini nanti akan ada bincang-bincang berbicara mengenai cara ekspor atau ada lagi yang sudah sampai begitu yakinnya ingin meningkatkan bisnisnya dalam bentuk IPO kadang-kadang kita sering bicara IPO itu dari public offering menawarkan saham kita company kita tapi tidak tahu bagaimana memulainya kita akan coba berbincang atau mengundang di channel atau kompartemen C di dalam dokumentari ini sehingga ikut menarik mempercepat langkah yang baru memulai jadi ada kompartemen A membicarakan saya gunakan ini saja mungkin ya kompartemen A memotret yang ingin maju lebih cepat mempunyai dream lebih tinggi kompartemen B akan memotret atau berbincang dengan orang-orang yang sudah berbuat dengan segala jerih payahnya menembus batasan menembus barrier menembus hambatan menembus obstacle kemudian ada kompartemen C yang akan membicarakan apa-apa yang bisa mempercepat dari A menuju B kemudian rekan-rekan ini teman-teman sahabat-sahabat saya ini mengatakan diperlukan lagi satu kompartemen tempat berbincang sebut saja day apa ini day berbicara keseharian kapan satu ide itu muncul kapan tiba-tiba satu dream itu dilakukan artinya menarik satu bayangan future untuk dibuat pada waktu yang terbentu di masa lampau siapa dibalik pelaku-pelaku orang sukses ini yang memungkinkan terjadinya langkah itu untuk bercerita disini itu satu hal yang ringan-ringan saja keseharian sharing dari ini semua yang disebut do kudu pakai c ya ini dokumen teri ini bicara hal yang sederhana yang diharapkan bisa menjadi tempat kita berbagi menuju atau mempercepat langkah kita atau mempercepat tercapainya satu cita-cita dan saya kaget dengan anak-anak muda ini mereka berkata bahwa hari ada begitu banyak produk media sosial di Indonesia ini yang sebetulnya adalah satu lompatan terakhir teknologi bukan terakhir mungkin yang keempat nanti mungkin masih ada lagi tapi yang menjadi basis untuk berkembangnya bidang-bidang lain yaitu information technology mereka ingin kita bisa memanfaatkan kesempatan media ini seperti di dalamnya sudah banyak segmentasi yang memanfaatkan ini di bidang hukum di bidang entrepreneurship di bidang keseharian dalam hubungan antar manusia kadang humor di pihak lain lagi ada yang bersifat spiritual dan begitu banyak mereka ingin mencobanya dan pada hari inilah saya menjadi saya ingin sekali di podcast ini sebetulnya tidak mengarah kepada hal yang negatif tapi terpaksa saya mengatakan bahwa korban korban terlalu negatif mungkin kelinci percobaan untuk bisa menghasilkan satu produk yang enak dilihat kemudian bermanfaat yang intinya adalah mendorong bersahabat bersama-sama untuk mencapai tujuan melangkahi hidup dengan lebih ringan kemudian siapa yang akan masuk di dalam pembicaraan ini menjadi sahabat-sahabat lama sahabat yang ditingkatkan maupun sahabat-sahabat baru yang kami berharap akan datang siapa saja yang merasa sudah berbuat sesuatu melampaui satu obstacle dalam hidup mendirikan bisnis mungkin menjadi pelatih olahraga mungkin seniman apa saja yang dilihat berhasil kemudian memotret siapa saja yang perlu kita bantu sambil berharap berbagi sukses berbagi cerita tentang kesukseskan untuk ditularkan ke mereka yang ingin mencapai kesuksesan di sisi lain kita bicarakan pada kompartemen C adalah bagaimana cara-cara langkah-langkah kecil yang bisa mempercepat menyemangati langkah mereka untuk mencapai tujuan tadi diikuti dengan cerita-cerita yang sederhana kapan sebetulnya moment of truth mereka melangkahkan dream-nya yang pertamakan orang membilangnya walk the top satu impian dimulai dari langkah yang kecil kemudian rekan saya juga mengatakan katanya orang Jerman bilang hal anfang is schwer suatu permulaan akan selalu sulit nah tentunya seperti juga teman-teman saya berpesan perkenalkan sedikit dong tentang siapa si Ari itu saya sama seperti manusia lain kita semua orang yang mencoba untuk survival dalam kehidupan saya bukan siapa-siapa tapi saya pernah bekerja di produk development kemudian produksi kemudian mencoba mengajar mengajar adalah satu hal yang mungkin pada waktu awal pertama bagi saya susah sekali kemudian tapi justru disitulah saya menemukan sahabat-sahabat adik-adik kecil itu yang setelah sekian waktu menjelma menjadi orang-orang yang ingin melangkah lebih jauh lagi nah saya pernah dapat pengalaman sedikit bekerja di satu R&D di luar kemudian ingin berbagi dengan adik-adik waktu itu dan akhirnya ketika pensiun mulai menapaki masa pensiun saya sebetulnya sudah tidak 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 berani karena saya bukan siapa-siapa untuk menjalankan dokumen beri tapi tiba-tiba mereka berkata dulu Ari menceburkan kami sekarang kami ingin menceburkan Ari ya kalau sudah masalah tantangan daripada saya pikir nanti saya dibilang cemen ya sudah ayo kita jalankan kita tidak berharap melejit atau tidak ya ini hanya sekedar tempat sharing jadi kira-kira demikian gambaran dokumenteri kemudian apa yang ingin kami lakukan di sini dan episode pertama ini adalah perkenalan cita-cita adik-adik kita ini untuk mempunyai wadah sharing berbagi dalam bahasa indonesianya sambil sharpen the soul mengasah kemampuan untuk idam mungkin kemampuan ber kamera atau menciptakan sesuatu dibalik sounds dan visual audio dan visual menjadi sesuatu yang indah yang layak untuk berbagi Monique mungkin ingin mengasah keterampilannya membuat satu script satu tulisan satu guidance untuk bisa bicara di sini menulisnya gampang tapi ketika berada di depan microphone dan kamera seperti ini kok rasanya cukup ada getar-getar halus di ujung lutut dan di ubun-ubun tapi ya bagaimana lagi jalankan saja pada waktu itu saya membutuhkan sharing secara khusus dengan Angela nanti kita lihat siapa Angela ini karena saya tidak berani sebetulnya tapi dia bilang satu tantangan dan saya juga menemukan hal-hal positif di dalam manuskrip itu yang rela atau sebaiknya dibagi khususnya pada masa sulit pandemik seperti ini kita harus bisa mencari breakthrough satu perobosan susah sulit mungkin ditertawahkan mungkin dianggap tidak cukup bagus ya kita langkahkan saja demikian juga Sandi datang kemudian merasa bahwa saat-saat yang sulit dulu pun kita sama-sama sekedar ngobrol datang itu pun sudah menjadi satu semangat demikian episode perkenalan episode pertama dokumentari ini sekali lagi terima kasih dan sekali lagi kita ingin mencapai satu yang lebih baik terima kasih dan sampai ketemu pada episode episode berikutnya dan kami penuh harapan ini harus bermanfaat terima kasih